Pemirsa Sodia ID, apa kabar? Kembali lagi bersama saya di channel Sodia ID Kali ini saya akan membahas tentang Rahasia besar dibalik kelahiran atau tanggal lahir 14 Ada rahasia besar apakah dibalik tanggal 14? Jadi bagi teman-teman yang memiliki ulang tahun atau angka kelahiran 14 Mohon disimak baik-baik ya Kemarin saya sudah menceritakan atau membahas tentang rahasia dibalik angka lahir 13 Dan kali ini saya lanjutkan dengan yang ke-14 Tetapi sebelum itu saya mohon teman-teman semua untuk mensupport channel ini Dengan cara like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa klik tombol loncengnya Agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru kami Oke langsung saja saya akan menceritakan atau membahas tentang angka lahir 14 Mohon disimak baik-baik Pertama-tama saya akan berbicara tentang kepribadian bagi Anda yang lahir di tanggal 14 Nah Anda adalah salah satu dari orang-orang yang memiliki angka langka ya Anda akan sukses ya Akan memiliki perjalanan yang luar biasa khususnya dalam karir dan kesuksesan Ya Ini adalah salah satu dari angka yang langka Ya 14 ini dikatakan salah satu dari angka yang langka Orang-orang yang lahir di tanggal 14 Biasanya akan memiliki kesuksesan yang berlebihan Karena mereka mampu menyalurkan semua energi untuk menghasilkan uang Wow keren sekali ya Selamat ya bagi teman-teman yang lahir di tanggal 14 Jadi merinding saya ya Terus Mereka juga orang-orang yang ambisius Ya yang selalu memikirkan bagaimana caranya untuk sukses Dan bagaimana caranya untuk menghasilkan uang Ya Orang yang lahir tanggal 14 adalah orang-orang yang tegas Orang-orang yang sangat tekun Dan secara umum Ya secara umum Setelah saya cek di numerologi Secara umum Orang yang lahir di tanggal 14 Kebanyakan adalah orang-orang yang sukses Wow selamat 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 ya Bagi teman-teman yang lahir di tanggal 14 Nah untuk karakter Teman-teman yang lahir di tanggal 14 Adalah Pasangan hidup yang harus kaya Ya tipe orang Yang Apa ya Saya katakan disini Jika kalian adalah seorang pasangan gitu Menjadi pasangan Dari seseorang Anda selalu mendambakan bagaimana caranya Saya harus kaya Pasangan saya harus jadi kaya Jadi Ya mungkin itu yang dikatakan Kenapa orang yang lahir tanggal 14 Dikatakan Memiliki ambisi yang tinggi ya Oke Jika tidak Katanya jika tidak 14 tidak akan pernah mendekati mereka Nah Mungkin orang-orang yang belum mengenal ambisi mereka Atau energi kesuksesan mereka Mungkin menganggap mereka sangat ambisius Atau sedikit materialistis ya Karena selalu memikirkan tentang uang Uang bagaimana caranya sukses Bagaimana caranya untuk mendapatkan uang Nah Tetapi Bagi mereka yang sudah mengenal Angka 14 Atau kelahiran 14 Justru akan membuat Yang ada di sekelilingnya ini Menjadi semangat Untuk sama-sama Termotivasi Agar bisa seperti mereka Energi orang yang lahir tanggal 14 ini Kuat sekali ya Terus kemudian Mereka adalah orang-orang yang hangat ya Mereka adalah orang-orang yang hangat Terus tutur katanya manis ya Orang-orang yang selalu berpikir tentang Uang Terus kemudian Mudah akrab dengan orang lain ya Mudah akrab dengan orang lain ya Mungkin bisa dikatakan ramah ya Sangat ramah dengan orang lain Dengan orang-orang baru ya Mereka akan sangat bahagia dengan orang-orang yang mengerti Keinginan kuat mereka terhadap Kesuksesan ya Mereka punya banyak teman Tetapi bukan teman sejati Nah ini Terus selanjutnya Orang-orang yang lahir tanggal 14 Tidak terganggu bahkan Jika mereka tahu bahwa Teman-teman mereka bersama mereka Demi uang Berarti cuek ya Mereka tidak memikirkan Tidak mau ambil pusing ya Jadi Soke lah Tidak ambil pusing Walaupun Teman-teman mereka Mendekati Orang-orang yang lahir tanggal 14 ini Hanya demi Memanfaatkan Ya Tetapi itu Tidak masalah buatnya ya Berarti Termasuk orang yang Yang cuek Yang isi goeng lah ya Tidak terlalu ambil pusing Wow keren sekali ya Nah Apa sisi negatifnya Sisi negatif dari Orang-orang yang lahir tanggal 14 Orang yang lahir tanggal 14 Termasuk Seseorang yang oportunis ya Mereka mengamati keadaan Mereka bisa pindah Dari satu pihak Ke pihak yang lain Jika orang lain Menyukai mereka Mereka menggunakan Orang-orang yang Membuangnya Kapan saja Mereka suka Ketika mereka Tidak lagi Membutuhkannya Mereka juga Orang-orang yang Sangat mudah curiga Karena Mereka Merasa sangat Tidak aman Mereka menciptakan Banyak musuh Nah Hati-hati ya Teman-teman Yang lahir tanggal 14 Mohon berhati-hati Karena Terkadang Perkataan Anda Tingkah laku Anda Menciptakan Rasa iri dengki Dari orang lain Sehingga Menimbulkan Atau Mendatangkan Permusuhan Di antara Pergaulan Ya Sukar untuk Tinggal bersama Mereka Karena mereka Terkadang Suka pesimis Nah Ini yang Terbaca Dari Tanggal lahir 14 Jadi Tidak akan Semua sama Seperti itu Mohon Menyikapi Apa yang Saya sharingkan Ini Dengan bijak Terus Sekali lagi Ini Hanya Sebuah Prediksi Ya Ini Hanya Sebuah Prediksi Tidak Semua Seperti Ini Kembali Lagi Seperti Yang Sudah Saya Sampaikan Sebelumnya Sifat Atau Karakter Seseorang Bisa Dirubah Ya Bisa Sangat Bisa Dirubah Jika Kita Punya Niat Untuk Merubah Atau Niat Untuk Berubah Jadi Setiap Kelahiran Tentunya Membawa Setengah Positif Setengah Negatif Jadi Positif Ini Mudah-mudahan Kedepannya Dengan Adanya Prediksi Prediksi Seperti Ini Bisa Menjadi Motivasi Untuk Menjadikan Kita Menjadi Lebih Baik Terus Di satu Sisi Yang Mungkin Sedikit Kita Anggap Kurang Atau Negatif Dengan Adanya Dengan Kita Tahu Gambaran Daripada Diri Kita Tentunya Ini Menjadi Sebuah Pembelajaran Atau Bahan Introspeksi Agar Kedepan Kita Bisa Menjadi Lebih Baik Lagi Nah Itulah Tujuan Kita Dilahirkan Di Dunia Ini Jadi Jangan Down Ketika Kita Memiliki Atau Dikatakan Memiliki Potensi Negatif Justru Lebih Semangat Untuk Merubah Diri Menjadi Lebih Baik Oke Terima Kasih Itu Saja Dari Saya Untuk Prediksi Kali Ini Semoga Apa Yang Saya Sharingkan Bermanfaat Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Agar Video Ini Berkembang Menjadi Lebih Baik Dan Bisa Menghibur Kawan Kawan Di Luar Sana Terima Kasih Sampai Jumpa Lagi Bye 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 Sampai